Riwayat Orang Kudus 12 Maret, Santo Teofanus biarawan dan sejarawan. Santo Teofanus lahir sekitar tahun 758 di Konstantinopel, yang sekarang bernama Istanbul, dalam keluarga bangsawan tinggi Kekaisaran Romawi Timur, atau Byzantium. Ayahnya adalah Pangeran Isak, gubernur wilayah Kepulauan Laut Hitam. Sedangkan ibunya diketahui bernama Theodora. Ayahnya meninggal ketika ia baru berusia 3 tahun. Karena itu, Kaisar Konstantinus V atau Konstantinus Kopronimus mengambil alih perwalian atas dirinya. Teofanus dibawa kembali ke Konstantinopel dan dididik di sekolah khusus bagi para pangeran untuk menjadi pejabat di lingkungan istana. Ketika berusia 12 tahun, Teofanus dipaksa menikah dengan putri seorang bangsawan istana yang sangat berpengaruh. Mereka kemudian menikah, namun Teofanus yang bercita-cita menjadi seorang biarawan berhasil meyakinkan istrinya untuk menjaga kemurniannya dan tetap hidup sebagai perawan. Sehingga keduanya hidup dalam status white marriage. Setelah ayah mertuanya meninggal di tahun 799, Teofanus dan istrinya memutuskan untuk berpisah dan bersama-sama memasuki kehidupan religius. Bekas istrinya memilih menjadi biarawati dibiara di sebuah pulau dekat Konstantinopel. Sedangkan Teofanus masuk biara polikronis di distrik Sigiane yang sekarang bernama Mistia. Di kemudian hari, Teofanus membangun sebuah biara di pulau Kalonimus dan 6 tahun kemudian, ia mendirikan sebuah biara besar di Sikrino di mana ia kemudian terpilih menjadi abas atau kepala biara tersebut. Teofanus menjadi seorang abas yang sangat dihormati dan dicintai oleh para biarawannya. Walaupun berdarah bangsawan dan berasal dari istana, namun ia hidup sebagai seorang pertapa sejati. Ia menjalani disipin hidup membiara dengan ketat, rajin berdoa dan bermati raga, serta menjalankan laku silih dengan sungguh-sungguh. Abas Teofanus adalah teladan bagi semua anak-anaknya. Pada tahun 787, Abas Teofanus diutus menghadiri Konsili Nisea II dan menjadi salah satu bapak gereja yang menandatangani keputusan konsili tersebut. Konsili Nisea II menghasilkan keputusan yang mendegaskan pembenaran terhadap penghormatan melalui gambar-gambar kudus. Hasil konsili ini lalu ditentang oleh Kaisar Bizantium yang baru, Kaisar Leo V. Konflik ikonoklasem pun pecah lagi dan Kaisar Leo V berupaya melancarkan kampanye militer melawan para pendukung keputusan Konsili Nisea II. Kaisar memerintahkan untuk menjemput paksa Abas Teofanus untuk dibawa ke Konstantinopel. Di istana, Kaisar mencoba membujuk Teofanus untuk mengutuk hasil Konsili Nisea II yang telah ditanda tanganinya. Teofanus menolak dan ia pun dilemparkan ke dalam penjara. Selama dua tahun, Teofanus meringkuk dalam penjara bawah tanah yang pengap dan harus menjalani penderitaan hebat oleh perlakuan kejam dari para pengawak. Pada tahun 817, Teofanus dibuang ke Pulau Pembuangan Samotres. Tubuh Teofanus yang lungai akibat penganiayaan dalam penjara tidak sanggup lagi menghadapi alam Pulau Samotres yang keras. Ia hanya mampu bertahan hidup selama 17 hari di pulau tersebut lalu tewas dengan mengenaskan. Konflik ikonoklasem jilid kedua yang dimulai oleh Kaisar Leo V baru berakhir pada tahun 842 saat Maharani Theodora taik tata ke Kaisaran. Kaisar wanita ini berpendapat bahwa orang seharusnya bebas mempergunakan sarana patung, ikon, dan gambar-gambar kudus apabila mereka menghendakinya. Ia lalu memulihkan penggunaan ikon dalam ibadah gereja memecat Patriak Yohanes ketujuh dan menggantikannya dengan Santo Metodius seorang pendukung hasil konsili Nisia kedua. Naiknya Santo Metodius sebagai Patriak Konstantinopel menandai berakhirnya konflik ikonoklasem jilid kedua. Pada 11 Maret 843, satu minggu setelah menjadi Patriak, Santo Metodius bersama dengan Maharani Theodora dan Pangeran Michael ketiga berjalan dalam sebuah prosesi agung dari Gereja Blasernay ke Basilika Hagia Sofia. Di basilika yang megah tersebut, mereka meresmikan pemulihan penggunaan ikon-ikon dalam gereja. Peristiwa ini dianggap sebagai restorasi gereja ortodoks dan menjadi hari libur bagi gereja ortodoks timur. Peringatan ini masih dirayakan sampai hari ini pada setiap tahun, pada hari minggu pertama puasa agung dan dikenal dengan sebutan Hari Kemenangan Ortodoks.